Intro Halo Sobat Brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang struktur bumi Diberikan soal cekungan dasar laut berupa lembah yang sempit dan dalam Serta memiliki dinding yang curam disebut A. Paparan, B. Palung, C. Jurang, D. Lekukan Nah untuk mempermudah kita mengingatnya kakak akan berikan gambaran tentang relief dasar laut Relief dasar laut terdiri atas apa saja ya Sobat Brandly? Tentu Sobat Brandly sudah tahu ya Relief dasar laut terdiri atas yang pertama yaitu dangkalan Ini merupakan bagian dari dangkalan Lalu terdapat lubuk laut Berikutnya adalah ambang laut Kemudian terdapat palung laut Berikutnya yaitu gunung laut Itulah relief dari dasar laut kita Lalu apa itu palung laut Sobat Brandly? Tentu Sobat Brandly sudah tahu ya Palung laut Palung laut merupakan cekungan yang berupa lembah yang sempit, dalam, dan curam Itulah palung laut Contoh palung di Jawa di sebelah selatan pulau Jawa Dalamnya lebih dari 8.000 meter Ternyata dalam sekali ya Sobat Brandly Kemudian ambang laut Apa Sobat Brandly ambang laut itu? Ambang laut merupakan bentuk gunung laut Yang puncaknya muncul ke permukaan air laut Oke sekarang mari kita tentukan jawaban yang benar Jadi cekungan dasar laut yang berupa lembah yang sempit dan dalam Serta memiliki dinding yang curam disebut Jawaban yang benar adalah B Palung A salah karena paparan adalah dataran di dasar laut yang terhampar di tepi benua C. Jurang salah D. Lekukan juga salah Oke selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Salam edukasi Salam edukasi Salam edukasi Salam edukasi Sampai kedua Salam edukasi G Channel Salam edukasi Terima kasih.